Masih kecil banget tuh nih, umur berapa sih? Umur 6 tahunan kalau gak salah Lumpia lobak bako elang, combroh-combroh, misroh-misroh Setiap hari saya lakukan hal yang sama Saya cuma bisa nangis dari darah mati Ya Allah, kalau anak ini masih dititipin ke saya Tolong sembuhkanlah dia Karena saya dulu buat makan pun udah gak ada deh Pertama kali mendirikan perusahaan ini gak ada modal sebetulnya Karena saya udah terlanjur ambil order pada saat itu Jadi perusahaan ini terjadi karena B-incident Nama gue Indra Indra Purnama Arifin Gue selaku CEO Founder di Karuseri Satu Pilar Dengan nama PT-nya PT Satu Pilar Perkasa Bergerak di bidang auto body manufaktur Kita memang spesialisnya di pembuatan body Dari mulai pembuatan ambulan Terus kita juga kerjakan futra Mobil-mobil khusus Karantis Lalu produk baru kita, kita udah mulai membuat camper van Yang lagi ngetrend saat ini Ini berdiri di tahun 2019 Tepatnya di tanggal 4 April 2019 Semenjak saya keluar dari salah satu perusahaan Saya memutuskan untuk membuat perusahaan sendiri pada saat itu Pada saat mendirikan satu pilar perkasa ini Di 2016 sebetulnya saya sudah mulai side job pada saat saya kerja Saya pertama kali mendirikan perusahaan ini Nggak ada modal sebetulnya Karena saya udah terlanjur ambil order pada saat itu Jadi perusahaan ini terjadi karena B-incident Saya udah ambil order Saya terima uang Kurang lebih Dulu itu nominalnya sekitar 28 juta Untuk memodifikasi satu unit kendaraan Tapi karena Karoseri yang saya tuju pada saat itu sudah collab Jadi mau nggak mau Saya putuskan Kalau saya nggak kerjakan ini mobil Mobil ini kan jadi mobil second Dan customer nggak mungkin mau nerima kan Lalu saya cari tempat lain Harganya tidak masuk Kebetulan pengalaman saya di 2009 dulu Pada saat saya baru-baru lulus sekolah Itu dulu saya kerja di perusahaan otobus Kebetulan ada workshopnya juga Ada bengkelnya juga Ada reparasi Sama perusahaannya sudah collab juga Tapi karena hubungan saya dengan karyawan yang lain cukup baik Saya kontak salah satu karyawan Yaudah kita putusin Udah kita kerjain aja Kita garap sendiri Jadi bisa dibilang Modalnya dulu modal dengkul Ya ada nambahin dari sedikit salari Saya kerja Mungkin nominalnya cuma Kayaknya nggak sampai 6 juta kayak nominalnya Ya modalnya cuma Gurinda satu Bor Terus mesin las Brand ada lah Terkenal lah itu Di tukang-tukang las itu Mesin lasnya murah banget harganya Cuma 700 ribu Kalau nggak salah Dan itu udah hilang tuh Pada saat saya pindahan gitu Nah kalau satu pilarnya sendiri Saya putusin pada saat saya keluar Dari perusahaan itu Perusahaan otomotif juga sebetulnya Besar lah di Indonesia ini Paling besar perusahaan otomotifnya Saya dapet pesangon Ceritainya Nah saya putuskan untuk mendirikan PT ini Jadi PT-nya baru di tahun 2019 Masih muda sih sebetulnya Kalau bicara susahnya Namanya orang bisnis Lebih banyak susahnya ya Pasti orang melihatnya pada saat ini Satu pilar udah bisa mandiri Sedih sih sebetulnya Kalau mau nyeritain Karena di 2016 Saya pertama kali buat workshop Saya diusir orang Workshopnya itu sebetulnya bukan workshop saya Dan bukan saya yang sewa Itu ada satu customer saya Ada perusahaan mebel Udah nggak jalan lagi Saya oper alih lah ini kontraknya Ternyata pagarnya robo Sebetulnya di samping workshop itu Ada kontrakan-kontrakan tiga pintu Dimana kita kan Karoser ini kan ada Pengecatan Nah Sprayan dari cat-cat itu Karena dulu tidak ada boot Spray-nya Kemana-mana dikomplain lah Saya sama orang Diusir Setelah diusir Saya pindah ke Pondokopi Pindah ke daerah Pondokopi Saya join sama Bosnya mamang saya lah dulu lah Tapi akhirnya dia menyerah lebih dulu Dan tempat sewanya itu Mau di oper alih Full Nah Gue kan baru-baru mulai nih Nggak ada uang Buat sewa full Untuk lanjutin itu Gue putusin untuk pindah lagi Udah yang kedua kali nih pindah Pindah lagi ke Dokteratna Daerah Bekasi Dimintain sama warga sekitar Ya namanya kita Orang usaha ya Kita buatin portal Polisi tidur Baru dapet Sekitar satu bulan Sama komplainnya Karena bau cat Dan berisiknya workshop itu Saya pindah lagi Di daerah Haji Karsiman Disitulah berdirinya PT Satu Pilar itu Saya pikir dengan udah nama PT Udah lebih fokus lah Tadinya kan saya masih kerja Ternyata nggak selesai sampai disitu Uang pesangon saya dari perusahaan itu Saya masukin semua ke PT Termasuk ke pembangunan workshop Tapi Allah punya kendak lain Akhirnya ya Gue diusir juga dari situ Karena kepemilikan tanahnya ini Beralih ke ahli waris yang lain Nah udahlah akhirnya Sampai saat ini menetap disini Di jalan Pulau Gebang Permai Pada saat pindah ke Pulau Gebang Permai itu Ya masih berana juga Gue sebetulnya Aset peninggalan satu-satunya Cuma Toyota Vios Yang ada di Pojok belakang Workshop tuh Yang butut itu Udah banyak yang nawar itu Tapi kayaknya nggak bakalan gue jual Karena Peninggalan Terakhirlah Lagi jaman Jahiliyah Lagi susah-susahnya Pindah ke Pulau Gebang Permai Pada saat itu masih pandemi Kita Tapi kalau nggak salah Pada saat saya pindah itu Ada varian virus delta Corona itu Ada varian virus delta Ekonomi udah mulai jalan Nah Sebelumnya sih Maktu masih di Haji Karsiman itu Lebih parah lagi Baru jadi PT Diusir sama orang Karena kopi tuh lah Mau pindahan Uang pun nggak ada Korek-korek tabungan lah Korek-korek tabungan Buat pindah Buat bangun tempat yang baru Nah Terus Ada COVID Yang varian delta Mulai rame lah itu orderan Ada orderan ambulan Segala macem yang lain-lainnya Nah cuma Dulu Saya sih Di dalam hati saya Saya tetap Saya punya prinsip Kusti Allah itu Orak sari Jadi Ya tergantung Apa ya Saya punya prinsip itu Tergantung ihtiar apa Yang kita jalankan itu Pasti balasannya Akan sesuai Kalau di awal COVID Memang saya nggak pungkirin Semua perusahaan Ikut sepi Tapi di varian delta yang baru Saya harus terus terang Kita panen saat itu Mungkin bisa dikatakan Keluar satu hari ini Masuk besok empat Selesai empat Masuk lagi lima Jadi nggak Nggak selesai-selesai itu produksi Yang mulai buat pada saat itu Nggak cuma rumah sakit Sampai ke RT RW Kelurahan Terus organisasi Mereka berbondong-bondong Pada saat itu Terus sumbangan Ambulan kemana-mana Jadi memang Saya nggak pungkirin Pada saat COVID Belombang 2 itu Ya Pemasukan kita Bisa dikatakan Omsetnya naik Hingga Empat kali lipat Pada saat itu Satu pilar ini Saya Ini adalah Salesman sejati Dagang Dulu saya jualan combrol Pada saat saya SD SD Kelas 2 Jadi saya pulang sekolah Karena orang tua saya pisah Saya dititipin sama orang tua saya Sama papa saya Saya dititipin Jadi ibu saya Kerja Bapak saya juga Kerja juga Tapi sudah menikah lagi Pulang sekolah Saya maru combro Terus goreng combro Setelah goreng Saya ngiderin Saya masih ingat banget Kata-katanya Sambil ngejinjing Di atas kepala Masih kecil banget Umur berapa sih Umur 6 tahunan Kalau gak salah Lumpia lobak-bako elang Combro-combro Misro-misro Setiap hari Saya lakukan hal yang sama Kurang lebih Satu tahunan lah Saya jualan combro itu Nah Karena sekolah saya Terbengkalai Saya sehari masuk Kadang enggak Lalu saya dipindahin Ke daerah Kendal Satu kabupaten Sebelum Semarang Ditipin sama budaya saya Saya disana Saya titipin Sama Saya pun disana Setiap pulang sekolah Jualan juga Kerja juga lah Kalau di Jawa itu Lebih jarang saya jualan Kerja juga Pulang sekolah Saya ngerowakin tembako Kalau di kampung itu Ngegulung tembako Terus bantuin Ngangkar padi Budaya saya Sampai akhirnya Saya SMP Saya ke Jakarta lagi Kuliah Saya ngambil Jurusan ilmu komunikasi Saya pikir Karena saya Hobinya jualan Saya ambil Jurusan ilmu komunikasi Jadi saya mau tahu Psikologi Seseorang itu Seperti apa Kepengennya Jadi wartawan Jadi reporter Tapi Allah Kendaknya lain Keluar Saya jadi Program sarjana Sebetulnya Saya pada saat kuliah itu Sudah sambil kerja Saya kuliah Semalam Paginya saya kerja Setiap hari Saya seperti itu Lulus tetap aja Jadi-jadi selas lagi Jadi memang Dari dulu Basicnya adalah jualan Nah Dengan ilmu yang saya punya Saya ada Teman-teman lah Total marketing Di sini ada 4 orang Saya training satu-satu Sesuai dengan Apa yang saya dapatkan Dulu pada saat saya bekerja Semuanya saya suruh jualan Melalui online Jadi media online lah Yang berpengaruh besar Makanya Orderan dari satu pilar sendiri Kebanyakan dari luar kota Bahkan Mobil kita Ada yang paling jauh Posisinya di puncak jaya Papua Mobilnya di atas awan Jadi Mobil sama awan Lebih tinggi mobilnya Ada satu titik Dimana saya Susah pada saat itu Saya keluar dari perusahaan itu Memang dulu Perusahaannya ya Saya bilang Bonafit lah Dari Sabang sampai Merauke Kalau dengar perusahaan itu Pasti Oh Gajinya gede ya Pasti gitu Oh kesehatannya dijamin ya Memang saya Enggak pungkirin Kesehatan keluarga Segala macem Pasti dijamin Pada saat itu Pada saat saya keluar Anak pertama saya Sekarang kan anak Udah ada dua Anak satu-satunya Belum ada anak Belum ada adeknya Pada saat itu Saya sudah keluar Otomatis asuransi Saya udah gak dapet Dan saya gak tau Kalau BPJS saya Dialihkan Ke BPJS yang mandiri Anak saya yang pertama ini Demam tinggi Demam tinggi Saya bawa ke puskesmas Gak sembuh-sembuh Gak turun Akhirnya Saya bawa ke rumah sakit Rumah sakit Di daerah Jakarta Timur lah Lumayan besar rumah sakit Nah Yang saya khawatirin Pada saat itu Ini anak saya bisa masuk Apa enggak Karena biasanya Kalau kita mau mandiri Kita dimintain uang deposito Untuk rumah sakit Yang saya lihat Pertama kali Kalung yang dipakai Sama istri saya Itu yang saya mau jual Pada saat itu Cuma gak mungkin Saya jual perhiasan itu Malam-malam kondisinya Lalu saya putusin Untuk saya bawa pulang Saya cuma bisa Nangis deh Dalam mati Ya Allah Kalau Anak ini masih Dititipin ke saya Tolong sembuhkan lah Karena saya dulu Buat makan pun Udah gak ada deh Ma'pereh Saya alami Saya dihina semua orang Saya bawa order Ya nominalnya saat itu ya Mungkin buat saya besar Besar sekali Dia ingat saya Masa perusahaan gak ada uang Padahal lihat saya mau Join sama dia Saya tawarin kerjaan Ya kalau ada pada saat itu Mungkin saya juga gak mungkin Minta tolong semua orang Yang Cunggu pengen itu deh Dari dulu gue gak kebayang Gue punya perusahaan yang besar Omset yang banyak Gak ada pikiran itu Cuma karena gue ngerasa Hidup gue udah susah dulu Maktu kecil Jangan sampai Anak-anak gue tuh Ngerasakan hal yang sama Kadang temen-temen sering bilang Terlalu kerja mulu Pagi siang sore malam Ya Karena saya bukan Penikmat harta orang tua Gaya putihnya dulu saya sendiri Modal usaha sendiri Mau apa-apapun Saya sendiri Kalau kondisi sekarang sih Ya Alhamdulillah Memang Di 2000 Dari mulai 2020 Akhir sampai 2022 ini Perkembangannya cukup pesat Di sebelum-sebelumnya Kita sempat dihina-hina Sempat ditanya Masa uang segitu gak ada sih Tapi dalam hati saya Saya cuma ucap Kita ketemu 5 tahun lagi Itu aja sih Ya Kalau sekarang ya Alhamdulillah lah Kalau kepengen Masih bisa kebeli Terus anak-anak juga Yang kerja juga udah pada mulai Udah pada Bisa Nyukupin keluarga lah Minimal itu dulu Yang terpenting Ada sih dulu Satu customer Sebetulnya Pada saat Saya nerima kerjaan itu Berjalan seperti Biasa aja Terus di pertengahan Ada upeti lah Ada upeti Kasumannya Bang bisa ngesol Bemper gak Kan gitu Bisa Ngesol Bemper Honda Jazz gak Tolong ngesolin dong Biayanya berapa Saya bilang Udah gak usah Suruh anak-anak aja Karena dulu Mungkin kalau Simbah Ingat tempat saya yang di Bekasi sana Parah banget Dia datang marah-marah Ini yang bener aja nih Ngerja di tempat kayak gini 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 Tapi saya tetep punya prinsip Ya Kita lihat nanti Hasil akhirnya produknya Seperti apa Kan gitu Ya Alhamdulillah Gak ada masalah sih Pada satu pengiriman Itu rewelnya Minta ampun Semua SPK keluar Spek ada Mobil mau serah terima Jadi Dia ini pihak ketiga Nah Pihak ketiga Dia yang terima order Yang mesen orang lain Dia turun SPK Ke saya apa Ke orang lain apa Jadi banyak komplena nih Kurang A B C D E Dan gak bisa nambah Biayanya Yaudah gak apa-apa Kalau saya masih Saya perhatiin gini Kalau misalnya Kos yang keluar ini Yang di luar budget Harus keluar Ya kita tinggal Hitung-hitung aja Biayanya berapa sih Asal gak Ngabisin margin Perusahaan Yang penting itu Yang penting Customer selesai RO nya tetep jalan Nah yang rewelnya ini sekarang Udah dipecat akhirnya Dari perusahaan Karena tersandung Kasus Korupsi juga Otomatis Karena pada saat transaksi Sama saya juga Dari awal begitu Gak ada kue-kue apa Buat saya Dibilang kayak gitu Saya bilang itu Hidup itu seni Seni Kita beradaptasi Beradapt sosial Pesan-pesan saya Buat yang Memulai suatu bisnisnya Jangan kapok lah Terus berusaha Karena orang-orang Sukses itu Gak ada yang gampang Kecuali Kalau kita Anaknya Sultan Dari lahir Selimutnya sudah Berbalut emas Ya kan Ya terserah Mau ngapain Tinggal nikmatin Harta orang tua Tapi buat yang Usahanya Pernah kena tipu Berarti kan harus Lebih hati-hati Terus Omsetnya Kurang Berarti kan Cara pemasarannya Harus diperbaikin Terus aja lah Terus berusaha Terus Jangan pernah kapok lah Kalau saya percaya Perbaiki ihtiyarmu Maka Tuhan Akan perbaiki Rezekimu Itu aja Pesan-pesan Dari saya Terus beri-hati-hati Terus beri-hati-hati